Jangan ya kalian RSGMY, kalian dihomong badut sama Iseng. Iseng Luminar berkata pertandingan badut. Netizen Malaysia memanas. Iseng Luminar salah satu mantan pemain Evo's Legends mengatakan sesuatu hal yang kurang menyenakan bagi penggemar Mobile Legends di Malaysia. Pasalnya di pertandingan antara RSG Malaysia versus I Do Not Sleep, pada mas pertama, Luminar mengatakan hal berikut ini. Pertandingan badut-badut ini. Kenapa sudah ke Ramella, guys? Jadi dengar ya kalian RSGMY, kalian dihomong badut sama Iseng. Gak terima sparing. Sparing. Potokan video tersebut diambil dari siaran langsung Nemo TV Danqi yang tersebar di TikTok dengan lebih dari 200 ribu kali ditonton. Dalam potongan video yang menyaksikan pertarungan antara RSGMY versus I Do Not Sleep dalam MSC 2021 itu, kedengaran seperti Luminar menyatakan pertandingan badut-badut. Ini pertandingan badut-badut ini. Potongan tersebut pun viral dan direpost oleh akun IG WTM Today, yaitu salah satu akun berita e-sports di Malaysia. Respon dari netizen pun beraneka ragam. Mulai dari yang mengatakan bahwa Luminar tak ada attitude atau netizen Indonesia yang berusaha menjelaskan dan meminta maaf. Kemudian Danqi pun berusaha untuk menjelaskan dan juga meminta maaf. Pada instastory salah satu pemain RSGMY, yaitu Zakus, memperlihatkan percakapan yang melibatkan pemain Mobile Legends Indonesia yaitu Danqi, Yurino. Seperti berikut ini. Menurut Danqi, dalam arena Mobile Legends Indonesia memang menggunakan bahasa yang kasar dan terbawa-bawa dalam live streaming. Namun Danqi juga mengakui bahwa dia memang salah bicara. Sementara itu, Zakus juga berkata bahwa pihak Danqi tidak bermaksud untuk perendahkan pemain Malaysia ataupun pemain yang lain. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye.